Deltras FC bersiap kembali berhadapan dengan Gresik United di Stadion Tuban Sports Center. Meski datang dengan dua kemenangan, pelatih Bejo Sugiantoro menekankan agar timnya tetap fokus dan tidak lengah. Setelah jeda panjang, Deltras telah melakukan laga uji coba untuk meningkatkan performa. Di papan kelas men sementara, Deltras berada di peringkat ketiga dengan 9 poin, sementara Gresik United di posisi kelima dengan 7 poin. Bejo mengingatkan pemain untuk tampil dengan gaya khas Deltras dan tetap kompak, mengantisipasi kekuatan pemain Gresik seperti Renan Silva dan Fadil Sausu. Kita mempelajari permainan Gresik United, ya mereka juga, saya kira juga mempelajari tim kita. Jadi yang terpenting bagi saya bagaimana pemain menampilkan style gaya Deltras sendiri. Jangan terpengaruh dengan lawan. Saya kira itulah, mungkin cara bermain kita seperti apa, tinggal ditambahin yang kekurangan kita finishing seperti apa, kita perbaiki untuk menjelang pertandingan hari selanjutnya. Ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai nggak, Coach? Saya kira semua satu, ada pemain kunci mereka, Renan Silva, ada Fadil Sausu, juga pemain bagus. Tapi yang terpenting, secara organisasi bertahan, menyerang, kita bermain secara 11 pemain, akan tercipta tim yang kompak. Terima kasih telah menonton!